Halo guys, kembali lagi ke channel Review Skincare Review jujur, no tipu-tipu berdasarkan pengalaman aku Jadi di video kali ini aku mengucapin terima kasih buat 1000 subscriber Finally kita nge-hit 1000 subscriber atau 1000 subscriber di channel Review Skincare Dan bener-bener aku gak berekspektasi secepat ini aku bisa ada di angka 1000 Padahal ekspektasi aku itu aku bisa dapat 1000 subscriber itu di bulan Oktober Bukan di sekarang gitu loh guys Dan aku yakin dengan kerja keras kalian nge-share video aku Nonton video aku dan like dan komen video aku Itu sangat membantu banget untuk membangun channel ini Dan ya channel ini dibangun sama-sama oleh aku dan oleh kalian reverse Bro and babe reverse, kalian semua tuh keren banget Dan untuk ngerayain 1000 subscriber ini aku mau bikin Q&A Jadi Q&A-nya itu kalian tinggal komen aja di video ini tuh Kalian mau nanyain aku tentang apa, bisa tanyain tentang skincare Bisa tanyain tentang diri aku Pokoknya semua yang pengen kalian tanyain ke aku kalian bisa tanyain Pokoknya bebas aja pertanyaannya itu Bisa terserah kalian yang penting masih dalam pertanyaan yang sopan Yang membantu atau pokoknya pertanyaan-pertanyaan yang baik lah gitu Jangan pertanyaan macem-macem Karena juga gak bagus kan gitu ditonton sama banyak orang Tapi kita itu ngelontarin pertanyaan yang gak bagus gitu Jadi kita belajar lah untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bagus gitu Jadi kalian tinggal komen aja di video kali ini Untuk pertanyaan yang pengen kalian tanyain Dan pertanyaan itu bebas banget, pokoknya bebas banget Tapi masih dalam konteks positif Biar kita itu sama-sama nge-share positive vibe ke orang lain Yang belum join ke komunitas review skincare gitu guys ya Oke Jadi sekali lagi kalian mau tanyain aku Kalian bisa langsung komen di kolom komentar Dan aku bakal jawab di next video Kalau misalnya banyak yang tanya Aku bakal bikin satu video khusus Q&A aja Tapi kalau misalnya pertanyaannya sedikit Itu aku bakal bikin sambil nge-review produk lah gitu Aku bakal sekali ngejawabin Q&A-Q&A kalian gitu Jadi kita lihat dulu jumlah Q&A-nya gitu Oke jadi untuk kali ini aku gak bakal ngebahas skincare dulu Karena aku bakal ngebahas ulang tentang perjalanan review skincare Dari tahun 2020 hingga 2021 ini Dan udah satu tahun Untuk dibuka dari sejak diawala buka channel ini sampai kali ini Tapi untuk perjalanan bener-benernya itu belum sampai satu tahun guys gitu Oke jadi langsung aja kita masuk ke cerita-ceritanya Jadi review skincare itu adalah salah satu kata yang muncul di otak aku Ketika aku baru bangun tidur Jadi gini Ketika itu aku bener-bener di posisi yang down banget Jadi bener-bener di posisi yang down banget Down-nya adalah karena sebelum itu aku udah mulai bangkit lagi Untuk bikin konten nih di channel aku yang lain kan Untuk bikin konten nih Dan ternyata konten-konten aku itu dibully Akunya itu dibully guys Jadi sampai sekolah itu aku bener-bener takut banget Sampai bener-bener insecure sama diri sendiri Kayak apa yang aku lakukan sekarang itu bener-bener menjadi Sesuatu yang memalukan banget gitu Sampai aku bener-bener dibully Aku duduk sendiri di tempat sini Terus temen-temen aku di depan gitu kan Jadi kayak langsung bilang-bilangnya aku Kayak iya apa sih Geli bla 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 Banyak banget sumpah Dan itu bener-bener tamparan yang luar biasa untuk aku Setelah itu kan beberapa bulan tuh Sekolah cuti dan sekolah cuti itu Sekolah belajar online kan Nah ketika ada belajar online kan aku gak jumpa Sama kawan-kawan aku Jadi aku kayak ada merasa sedikit Oke I must start my journey on YouTube again Dengan konten yang bener-bener aku banget gitu Dan muncullah kata review skincare di otak aku gitu Nah review skincare itu pertama kali muncul di otak aku adalah Ketika pertama kali juga aku nyobain skincare Yaitu aku pake masker dari brand Poupipou Pokoknya semua skincare aku pertama itu dari Poupipou Kalo misalnya kalian gak tau Poupipou itu apa Dia itu ngejual skincare ada masker organik Ada face mist Pokoknya aku bakal tampil disini Poupipou Nah itu dia Poupipou Jadi itu pertama kali aku pake Itu skincare-nya Dan bener-bener bagus Itu worth it banget Kau kena coba masker organik mereka bagus-bagus semua Dan ketika itu aku bangun tidur Dan aku langsung diskusi gitu dong Sama kawan aku kan Sama kawan aku Yang cewek Terus aku nanya kayak dia Eh gimana ya kalo misalnya aku bikin konten itu tentang skincare Aku nge-review skincare Nyobain skincare gitu kan Terus kawan aku itu kayak langsung support gitu Oh bagus banget tuh Pasti banyak banget Dan bermanfaat banget bagi orang Apalagi untuk cowok-cowok kan Yang emang gak realize gitu Skincare itu bisa dipake juga sama cowok Dan aku ingin membuka pikiran mereka gitu Dan temen-temen aku bener-bener support Dan disanalah aku mulai Jadi bulan Juni itu aku mulai post video Jadi Madam GSPF 30 itu Aku nge-review itu pertama Terus ada beberapa video lagi Sampai bener-bener Sampai pada akhirnya Aku putusin untuk berhenti Di bulan Agustus Kalo gak salah aku berhenti Agustus atau Oktober gitu Aku berhenti lagi Untuk nge-YouTube Berhenti lagi Karena ngerasa penontonnya gak ada sedikit Dan bener-bener duit aku disana Pas-pasan banget Dan bener-bener takut gitu Untuk ngeluarin duit Lagi beli skin care dan review Tapi emang gak ada perkembang Sampai pada akhirnya Indomaret Itu aku ke Indomaret kan Jadi aku belanja ke Indomaret Terus emang kebetulan FW aku habis Kemudian aku keliatan lah Si Ponspen Acne Solution Nah kemudian pada saat itu Aku selalu berpikir Kenapa enggak ya Aku kan udah beli FW Dan coba deh aku review Terus aku ambil DHP gitu kan Terus aku taruh gitu Dan aku langsung mulai shooting disana Aku langsung mulai shooting Dan ternyata pada bulan November itu Pada saat aku nge-review Ponspen Acne Solution Ternyata banyak feedback baik Dan penontonnya itu naik Kayak 200 Naik ke 300 Naik ke 1000 Pokoknya untuk detail naiknya itu Aku ada tulis di description box Kalau gak salah sampai Entah view ke 2000 Apa berapa gitu ya Aku ada kasih hari-harinya itu berapa Dan itu bener-bener aku catok banget Dan aku paling ingat banget Dan disanalah Mulai muncul kepedean aku Untuk terus memulai Masuk ke dunia skin care Dan masuk lebih dalam Dan memahami lebih lanjut gitu loh Sampai akhirnya kalian banyak komen Blah-blah-blah Banyak banget komen positif Dan nanyain tentang produk itu Blah-blah-blah Sampai aku akhirnya Rasa kayak Oke ini mungkin adalah Suatu pertanda yang Tuhan berikan ke aku Bahwa aku Memang harus konsisten Masuk ke dunia skin care ini Dan gak boleh berhenti Jadi pada sampai akhirnya Aku bilang Aku harus konsisten Aku harus berani untuk Nginvestasikan uang aku Untuk beli skin care Dan review ke kalian Dan terbentuklah secara resmi Channel review skin care Itu di bulan November Dan untuk resminya sendiri Itu emang di bulan November Cuma dibuka Itu di bulan Juni Cuma aku bikin aja Untuk tanggal uang tahun Channel review skin care Itu tanggal 10 Juni Yaitu di hari pertama Buka sama channel itu Tapi resminya itu Di bulan journey aku Itu di bulan November Seiring berjalanan waktu Aku memberanikan diri Untuk menginvestasi Uang jualan aku Pokoknya setiap jualan Ada keuntungan Aku coba deh Beli skin care Yang harganya Emang aku bisa beli Dan masih cocok Di duit aku Dan ya Sampai pada saat itu Aku memberanikan diri Untuk oke Aku akan keluarin uang Untuk beli skin care Dan review ke kalian Terus mulailah 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 Dan pada saat itu Ya mulai optimis banget Untuk mencapai 1000 subscriber Jadi mulai dari 100 200 300 400 500 600 700 Sampai hari ini Akhirnya aku bisa Ada di posisi 1000 subscriber Dan menurut aku Untuk di 1000 subscriber ini Bemenang luar biasa banget Dan bukan hal yang mudah Untuk kalian capai Kalau misalnya kalian dengar Alkanya cuma 1000 kan Dan kalau misalnya kalian bandingkan Ke channel lain itu Masih banyak banget Yang udah 2000 10.100 100.000 1 juta subscriber Itu percayalah Mereka ada di tahap ini guys Mereka ada di tahap Dimana mereka down Mereka bingung Jati diri mereka apa Merekanya itu Kemana Arahnya itu Pasti ada Dan aku udah realize Itu semua Dari tahap dimana Jatoh Dibully teman Terus tahap dimana Kehilangan diri Itu bener-bener Dapet banget Tapi pada akhirnya Aku bisa menemukan Passion aku Bahwa aku ada Di passion skincare Dan di passion public speaker Ya Itulah yang harus Aku konsisten lakuin Sekarang Untuk kalian semua Nah Sekali lagi Untuk teman-teman Yang udah Selama ini Ngeklik subscribe channel aku Setiap mampir Dan komen Semoga komen aku itu Selalu positif ya Ke kalian Dan membantu kalian banget Dan semoga channel aku itu Selalu menjadi Destinasi terbaik Untuk kalian pilih skincare Tanya tentang skincare Dan bener-bener Semua yang aku review Ke kalian itu Hanes semua Jujur Semua Kagak ada bohong Kagak ada Membohongi kalian Pokoknya Aku jujur banget Dalam review brand-brand itu Ataupun barang-barang itu Jadi kalian jangan khawatir Untuk review aku Bener-bener jujur Dan apa yang terjadi di wajahku Itu yang aku bilang ke kalian Dan gak pernah Membohongi kalian Gitu Jadi ya segitulah Itu dia review skincare Untuk perjalanan review skincare Pokoknya Berasa banget Hari demi hari Subscriber naik Satu Dua Tiga Empat Sepuluh Dua puluh Itu berasa banget Sumpah itu berasa banget Gila Kayak tiap malam itu Selalu berdoa Semoga besok itu segini Semoga besok itu segini Dan bener-bener Butuh Perjuangan Dan butuh banget Apa Butuh banget Doa Gitu Dan aku selalu Bilang ke orang tuaku Kalau Aku bakal buktiin ke mereka Bahwa aku bisa menjadi Seorang content creator Dan membuktikan ke mereka Bahwa Aku tuh bisa Jadi apa yang ingin Aku inginkan Gitu loh guys Dan aku tau Aku gak sepintar Temen-temen di luar sana Aku gak sepintar Temen-temen sekolah aku Yang punya IQ tinggi Sekolah Di perguruan tinggi mana Terus SMA Entah kemana Yang bagus-bagus Aku sadar diri banget Aku gak punya otak Sepintar mereka Cuman aku realize Aku punya Sebuah hal Yang mungkin mereka Gak punya gitu Dan itu yang harus Aku asah terus Sampai bener-bener Aku bisa Menggunakan itu Sebagus mungkin Dan bener-bener Emakku tuh Yang kayak selalu Nge-push aku gitu loh Yang kayak selalu Nge-push aku Kayak Sampai akhirnya Dia itu realize Kalau misalnya Untuk menjadi seorang content creator Itu bener-bener gak mudah Dan bener-bener Sampai tahap dimana Orang tuaku tuh Bener-bener Oke Kamu harus lanjutin akuin itu Dan Ya gak pay Apa yang kamu mau gitu Dan bener-bener Bangga banget Dapat dukungan dari orang tua Dan juga Bangga banget Dapat dukungan kalian Yang selalu ngedukung aku Yang selalu bilang Yuk sukses terus Kak Sukses terus Maju terus Konten lo bermanfaat Dan saat membantu banget Itu semua kata-kata positif Itu membangun aku banget Dan untuk temen-temen Yang gak suka sama channel aku Kalian tenang aja guys Karena aku Dengan komunitas aku Reverse Bro and Babe Reverse Akan sama-sama Menjatuhkan kalian Yang julid ke channel aku Karena aku yakin Bro and Babe Reverse Itu adalah orang-orang Yang mampu Menghargai orang lain Dan mampu Menghormati orang lain Dari offline Maupun online gitu Karena komunitas aku Itu bener-bener Orang yang berotak Dan orang-orang pintar Semua gitu Ada apa? Ini pasti bakal jadi Orang-orang sukses Semua komunitas Bro and Babe Reverse Dan kalian yang selalu julid Ke channel ini Mohon maaf Aku akan jawab kalian Secara lantang Aku bakal jawab kalian Secara Langsung Pokoknya aku gak bakal Biarin kalian tidur Dengan tenang Ketika kalian udah julid Ke channel aku Karena aku itu Paling benci sama orang Yang suka ngata-ngatain orang Yang suka ngejek-ngejekin orang Padahal Lu sendiri Kagak ada Bikin sesuatu Yang emang lu suka Atau hal yang pengen lu kejar Itu apa? Lu kagak ada Tapi urusan lu Cuman ngatain orang Dan malah Menjatuhkan orang Itu aku paling benci banget Orang kayak gitu Dan aku yakin Bro and Babe Reverse Itu bukan orang kayak gitu Tapi orang yang bener-bener Tunyak jalan Dan mereka itu Bakal Berjalan Di jalan mereka Dan tidak akan Memikirkan Pandang orang lain Kediri Bro and Babe Reverse Jadi Bro and Babe Reverse Itu keren semua Dan aku yakin kalian semua Juga bakal sukses Di jalan kalian sendiri Dan untuk kalian Bro and Babe Reverse Yang sekarang Lagi berjuang Misalnya kalian lagi berjuang Masuk perguruan tinggi negeri Favorit kalian Yuk Semangat Kalian yang mau masuk SMA favorit kalian Yuk Kalian berusaha keras Belajar yang rajin Untuk mendapatkan sekolah itu Karena usaha tidak akan Mengkhianati hasil Dan itu bener-bener terbuka Sama salah satu temen aku Ada dia pengen Di Universitas Brawijaya Dia masuk ke Universitas Brawijaya Itu bener-bener luar biasa banget Usaha dia untuk mencapai itu Dan bener-bener luar biasa banget Terus kalian yang pengen Jadi selebgram Sekarang yuk Mulai open Instagram kalian Terus kalian foto-foto Produk signal kalian Dan post ke Instagram Dan hasil Kalian pasti bisa jadi selebgram Suatu hari Dan kalian yang mau jadi youtuber Yuk mulai open Youtube kalian Terus buka akun kalian Terus kalian taruh kamera kalian Terus kalian mulai Deshooting Pede sama diri kalian Dan terima diri kalian Apa adanya Dan terus kembangkan diri kalian Karena setiap orang itu Terlahir spesial Dan jangan pernah Nganggap minder diri sendiri Gitu ya guys Oke guys Jadi itu dialah Untuk perayaan Seribu subscriber ini Pokoknya kalian itu Keren semua Brian Beb Reverse Itu komunitas aku Keren semua Kalian orang hebat semua Calon orang sukses Pokoknya jangan denger Yang kata-kata Orang tak jelas itu Karena orang-orang tak jelas itu Mereka juga memiliki Hidup yang gak jelas Gitu Jadi kalian jangan Sampai seperti mereka Memiliki kehidupan Yang gak jelas Seluk beluknya Pengen kemana Nah Selalu pede sama diri kalian Cintai diri kalian Dan jangan lupa Gunakan skincare Untuk merawat diri kalian Dan sebagai bentuk Wujud syukur kalian Terhadap ciptaan Ciptaan Tuhan Kalian jaga diri Kalian baik-baik Dan ya Sekali lagi Untuk kalian yang punya Pertanyaan Untuk tanyaan ke aku Kalian bisa di kolom komentar Dan aku bakal jawab di Q&A Selanjutnya Untuk video Q&A-nya Aku bakal jawab Di video selanjutnya Dan pokoknya Tanyain aja Sebanyak-banyaknya Yuk kita ramaikan Untuk video Q&A Spesial 1000 subscriber Atau 1000 subscriber Oke guys Jadi thank you so so much For watching Semoga video ini Untuk bermanfaat Bagi kalian semua Ingat Bra and Beb Rivers itu Semuanya Orang luar biasa Orang pinter Orang hebat Orang sukses Pokoknya semuanya Dan terima kasih buat kalian Yang udah selalu ngedukung aku Dan jangan lupa Selalu dukung channel ini Dan kita akan nge-break Target-target kita berikutnya Bersama-sama guys Oke guys Thank you so so much For watching And see you guys On my next video Bye 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 bye